selamat menikmati videonya dimana hari ini mahasiswa di Bogor 8 April 2022 hari Jumat ini ini videonya ini perjalanan menuju kepada istana nega istana presiden di Bogor baiklah sadar-sadar aku ini semakin masif di seluruh Indonesia ya terkait aksi mahasiswa tolak Jokowi 3 priode dan tolak penundaan pemilu ya ini mulai berkerak kemungkinan besar puncaknya tanggal 11 disini kalau saya baca situasi ini ya kalau saya baca situasi ini ya menganalisa dari peristiwa-peristiwa tanggal 11 itu adalah awal puncak ya awal puncak mahasiswa aksi seluruh Indonesia hari Senin sesuai dengan analisa yang saya bisa analisakan dari berbagai informasi yang ada jika tanggal 11 mahasiswa aksi mahasiswa bisa diredam ya bisa diredam oleh pemerintah maka berarti insya Allah tiga priode tidak jadi penundaan pemilu tidak jadi karena ya salah satu hal yang fokus sekarang mahasiswa adalah turun aksi yaitu jabatan presiden tiga eh tolak jabatan presiden tiga priode dan tolak penundaan pemilu itu nah jika pemerintah menyikapi dalam hal ini adalah presiden memberikan sebuah statement di depan publik bahwa tiga priode tidak boleh dan pemilu tetap dilakukan pada tahun 2004 maka ini bisa diredam jika isunya itu ya berarti bisa diredam namun jika hari Senin tanggal 11 ya mahasiswa berdemo sampai malam dan lanjut pagi hari kedua kemudian di hari kedua itu ada dukungan aksi dari luar mahasiswa dari masyarakat dari warga maka ini saya melihat berubah temanya bukan lagi tiga priode ini yang saya analisa bisa jadi materinya meningkat permintaan meningkat yaitu terkait masalah harga minyak goreng harga bensin terkait IKN ini akan bertambah isunya nah jika hari kedua ini tidak ada jawaban dan mau lebar maka hari ketiga bisa temanya bertambah turunkan Jokowi ini nah ini mirip-mirip pola-pola gerakan 98 termasuk mirip pola-pola aksi dimana-mana di luar negeri itu yang pertama kawan saya sampaikan yang kedua yang perlu sepadai juga adalah mengingat Indonesia adalah negara non-blok ya mengingat Indonesia adalah negara non-blok yang tidak berpihak ke negara manapun yang sedang berseteru seperti sekarang Rusia dan Ukraina dimana Ukraina didukung oleh Amerika dalam waktu dekat ke depan akan ada kumpul ya KTT G20 nah disini Amerika menyuruhkan boykot G20 jika Presiden Rusia kalau dimerputin tetap boleh hadir di Indonesia tepatnya di Bali nah saya disini melihat mencurigai bukan menduduk mencurigai ada permainan intelijen dari sana yang dibuat di Indonesia agar ramai sehingga tidak terjadi yang namanya KTT G20 banyak masalah kawan di negeri ini makanya saya berpesan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera jawab agar segera diberikan pernyataan terkait tidak bolehnya tiga priori jawatan Presiden dan tidak dikendanya penuluh ini agar segera sehingga ini bisa meredam karena kalau ini tidak segera disampaikan maka akan meningkat eskalasi dan tema juga akan bertambah temanya atau judulnya subaksi ini ini sudah ini sudah banyak siap-siap melihat baik itu hormas-hormas perkumpulan-perkumpulan ini sudah melihat situasi karena saya meyakini hari Senin itu adalah murnia gerakan mahasiswa tapi kalau ini lewat dari hari Senin tanggal 11 melewati hari Selasa dan disitu sudah campur eskalasi akan meningkat dan permintaan tema akan bertambah nah dari sinilah elik-elik politik akan bermain ayo sadarlah suahi para penguasa jangan ada korban hanya karena segelintir elik-elik politik yang haus kekuasaan di negeri ini kawan ini saja sambil kita pantau ya hari ini banyak demo ya mulai dari kemarin bagikan pilih nyerawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh